Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita ingin merilis terkait pengungkapan Satwa Senarubah Peristadu Jakarta terkait dengan tindak pidana penyelenggunaan ganja. Jadi untuk kronologis kejadian, kejadian ini kita amankan pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus. 2022 sekitar jam 8 pagi, kita mengamankan seseorang, inisial C, kita amankan pagi hari Karena diduga menerima paket berupa barang diculigakan setelah kita gledah Ternyata barang tersebut adalah ganja yang berat brutonya waktu itu kita timbang 1 kg Tapi berat netonya hampir 900 gram Karena paket ini yang bersangkutan pesan dari luar Jawa Saat ini masih proses pengembangan Dari mana asal barangnya apakah terkait dengan jaringan peredaran Tarkoba antar pulau sedang kita dalami Sejauh ini masih kita amankan yang bersangkutan satu orang, inisial JJR, usia 26 tahun, yang bersangkutan, bukan asli orang Yogyakarta, menurunkan dari luar, masih dari Sulawesi Yang bersangkutan disini untuk statusnya masih mahasiswa Untuk barang bukti yang kita amankan ada ganja siap edar, ini hampir 900 gram Terus begitu juga dengan tas yang digunakan oleh pelaku serta alat komunikasi yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan kegiatan transaksi Untuk yang bersangkutan, kita ajak dengan pasal 111-6-3, nomor 35 Untuk ancaman pidana maksimal 12 tahun, denda maksimal 8 miliar Dapat dan mau diedarkan dimana dong? Menurut yang bersangkutan, ini barang rencana mau diedarkan untuk wilayah Yogyakarta Untuk marketnya, pesiapa-pesiapa sedang kita dalami dan kita laksanakan pengembangan Dapatnya jadi? Ini yang bersangkutan pesan dari luar Jawa, khususnya dari Pulau Sumatera barangnya Status mahasiswa aktif ya? Yang bersangkutan waktu kita sampaikan, yang bersangkutan masih status mahasiswa aktif Ini baru pertama kalinya Sekali transaksi berapa dari? Kalau ini barang tadi belum berhasil diedarkan Jadi kalau untuk transaksinya biasanya yang bersangkutan membuat paket-paket kecil untuk dijual lagi Sekali pesan berarti langsung 1 kilo? Kalau yang bersangkutan bilang kalau untuk sekarang yang dia pesan 1 kilo Karena mengingat sekarang sudah mulai offline Jadi kegiatan-kegiatan aktivitas mahasiswa sudah datang dan berkumpul di tempat pendidikannya masing-masing tidak melalui daring lagi Jadi kemungkinan permintaan akan barang-barang tersebut itu bukan akan tambah dan akan banyak Kalau ini bisa, kalau untuk nilai ganja, karena kita tidak bisa menilai secara global Kalau untuk paket-paket kecilnya seperti disampaikan Pak Anicato Harganya bervariasi mulai dari sekitar harga Rp30.000 sampai Rp50.000 Karena memang di setting untuk paket-paket hemat Paket sekali pakai Itu diberolah lewat expedisi pengiriman barang? Ini yang bersangkutan menggunakan expedisi pengiriman barang Kalau untuk motivasinya sendiri sudah apa-apa yang butuh? Kalau ini motif ekonomi, karena untuk biaya hidup Menambah biaya hidup Berarti belum sempat di HR ya? Belum sempat di HR, masih utuh Oke, cukup? Ya, dituju kan